Oke kembali lagi ke channel saya Di video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang satu buah timer ya Timer saya menggunakan timer H3CR Dikoneksikan dengan dua kontaktor ya Saya menggunakan kontaktor 220V SC51 Untuk pengamannya saya menggunakan MCB satu fase dan juga untuk contoh bebannya saya menggunakan dua buah lampu Nanti akan menyala secara pergantian Teman-teman biasa mengaplikasikan untuk lampu, pompa dan lain sebagainya Cuman disini saya memakai beban contoh adalah lampu saja Oke bagaimana cara pesan untuk satu timer dan dua kontaktor Pertama-tama seperti biasa ya saya menggunakan stacker untuk powernya Kita sambungkan ke MCB disini Oke, lalu dari MCB itu masuk ke L1 di kontaktor 1 Kita pesan dulu MCBnya Kita pasang di L1 di kontaktor 1 Lalu L1 di kontaktor 1 kita jumper ke L1 di kontaktor 2 Seperti ini Ini nanti untuk beban ya Untuk beban lampunya Teman-teman bisa menggunakan L2 ataupun L3 Tapi sebagai contoh saja saya menggunakan L1 Oke, seperti ini Nah, lalu Dari MCB juga kita pasang di input timer disini Input timer kita pasang 1 disini Kita jumper dulu ya Kita jumper dulu ya inputnya disini Agar dia ada tegangan Untuk output timernya nanti Inputnya saya memakai nomor 7 Untuk bebannya saya memakai kontak nomor 8 di timer Nanti outputnya adalah kontak nomor 6 dan juga 5 Oke, seperti ini Kita sambungkan ke input MCB Disini juga Oke, seperti itu Lalu output dari timer Nomor 5 dan 6 Ini 1 NC, 1 NO ya Kita sambungkan ke kontaktor A1 dari kontaktor 1 dan juga A1 dari kontaktor 2 Seperti ini Sambung di A1 kontaktor 2 Kita sambungkan ke A1 dari kontaktor 1 Seperti ini Nah, lalu outputnya Karena saya menggunakan L1 Lalu terlihat T1 Kita sambung ke lampu 1 Dan juga lampu 2 Seperti ini Oke, itu untuk rangkaian Kabel fasenya Lalu untuk kabel netralnya Kita jumper saja Dari A1 Eh, sorry A2 kontaktor ke A2 Seperti ini Lalu dari Netral Timer Nomor 2 Disini Kita jumper juga Karena kalau mau itu Semuanya Direct Ya Semuanya disambung Langsung Jadi Dari Timer disini 0 Timer Ke 0 kontaktor Dan Untuk kontaktor juga Kita sambung ke kontaktor 1 Kita sambung ke kontaktor 2 Nolnya Lalu dari kontaktor 2 Atau Apa namanya A2 Ya Kita sambung juga Ke Nol power Oke, disini Kita sambung Lalu Lalu Kita sambung ke nol ampu juga Dan juga Nol yang ke stanker Seperti ini Melihat Lalu Sekarang これで Lalu Lalu Nanti Ketika yang sedih Lalu 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 atau sebaliknya itu oke kita pasang lampnya dulu lalu kita pasang tempatnya nah saya setting disini 10 detik saja oke kita pasang oke sekarang akan kita tes nah disini yang pertama adalah kontaktor 2 untuk menyalakan lampu 2 lalu karena tadi saya setting 10 detik nanti akan berganti kontaktor 1 menyala dan menyalakan lampu selama 10 tipe lagi bergantian seperti itu oke cuman seperti itu saja secara penuhnya terima kasih sudah menonton video hari ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati